Intro Assalamualaikum Konco FTV Jumpa kembali bersama Nana pada tayangan spesial edisi Ramadan Dalam program Mencari Ustadz Kali ini tim telah berada di pondok pesantren Darun Najah Kepil Yang akan menyambangi Kiai Mustafa Al-Kifli Dengan topik seputar membersihkan hati Simak hingga akhir ya Konco Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan Berlokasi di salah satu kecamatan paling ujung dari Wonosobo Pondok pesantren Darun Najah Kepil Selalu memiliki semangat membara dalam berkarya Menjadi tempat belajar bagi 200 siswa-siswi dan santri putra-putri Di bawah yayasan PONPES Yang terdiri dari lembaga PAUD, TK, SMP Darun Najah Al-Islami Sebagai sekolah formal Dan Madrasah Diniyah Islamiyah Darun Najah Sebagai sekolah non formalnya Pondok pesantren Darun Najah Kepil ini Mengembangkan banyak potensi di sektor keagamaan, pendidikan Hingga sektor yang cukup kekinian Fokus dalam dunia perfilman PONPES Darun Najah Kepil telah memproduksi berbagai short movie Yang diikutkan lomba dan berhasil menyabet gelar juara Di berbagai tingkat perlombaan bahkan hingga tingkat nasional Tak hanya multimedia, pengembangan potensi di bidang entertainment islami Juga dikencarkan di PONPES ini Dengan objek utama Tari Sufi Tari yang memiliki filosofi mendalam Tidak hanya seni tapi terdapat juga nilai spiritual tingkat tinggi PONPES ini bahkan disemotkan sebagai rumah cinta Atau tempat pusat belajar Tari Sufi di Wonosobo Hal menarik lainnya yaitu PONPES Darun Najah memiliki pondok dan masjid dari bambu Serta kampus dua yang tengah dibangun di Dusun Gemilang Kelurahan Kepil Dengan konsep go green yang akan lebih mendekatkan santri dengan alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Satu hal yang sangat penting dalam diri kita Karena kita punya hati Maka sering di dalam diri kita Ada penyakit-penyakit hati Banyak sekali referensi Yang bisa kita ambil Bagaimana cara mengobati Penyakit-penyakit hati kita Dengki, suudon, dan sebagainya Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Khoas Yang kemudian dikutip oleh Syekh Kusairi Seperti juga yang disampaikan oleh Syekh Ehsan Jambes Di dalam kitab Siroju Tolibin Jilid 2 Kita sangat familiar dengan kalimat itu Yaitu bahwa Dawa ul-Qulbi khom satun Obatnya hati itu ada lima Yang pertama adalah Membaca Al-Quran dengan kita mengenangkan maknanya Kemudian yang kedua adalah Pula ul-Bat ini Bagaimana perut kita ini Sering kita kongsongkan Dalam arti kita senang berpuasa Kemudian yang ketiga adalah Ya mulail Mendirikan sholat di waktu malam Kemudian Dawa ul-Qulbi selanjutnya Adalah Kitab Bittadaburi Bissahari Atau At-Tadaburu Bissahari Berzikir Di sepertiga malam yang terakhir Kemudian Dawa ul-Qulbi yang kelima Adalah Suhbatus sholihina Kita berkaul dengan Orang-orang yang sholai Dalam perspektif Tasawwim Lima ini Masur dengan Kalimat Tomboh ati itu Ada lima Sebagai salah satu alternatif Untuk mengobati Sakitnya hati Atau penyakit hati Di antaranya Dengki, dendam Dan sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!